Perahu nelayan yang hilang kontak di laut wilayah Pangandaran, kini berhasil ditemukan potensi Sargabungan. Sargabungan yang melibatkan relawan Sarbarakuda dan Satpol Airut Polres Pangandaran menemukan perahu yang hilang kontak di perairan Batu Hiu pada Jumat, 13 September 2024, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Perahu tersebut berangkat melaut sejak Rabu, 11 September 2024, dan digegerkan hilang kontak pada Kamis, 12 September 2024, malam. Ketua Sarbarakuda Pangandaran, Sakyo Andrianto bersyukur, satu perahu nelayan. Yang hilang kontak dapat ditemukan dan sudah dievakuasi. Di perahu nelayan ditemukan di perairan Batu Hiu dalam kondisi mengambang karena perahunya mengalami trouble mesin. Di ujar Sakyo dihubungi Tribun Jabar. Jumat, 13 September 2024, siang. Menurut keterangan kaptennya, perahu mengalami trouble mesin sejak Kamis 13 September sore dan akhirnya kebingungan pulang. Jadi, malam Jumat yang harusnya tidak ada aktivitas melaut tapi mereka terpaksa berada di laut karena trouble mesin, jika tanya. Namun bersyukur saat perahu ditemukan. Kondisi nelayan dalam keadaan selamat dan bisa langsung dipulangkan ke keluarganya. Ya Alhamdulillah selamat, hanya terlihat linglung saja. Mungkin, pusing karena cukup lama mengambang di laut, ya ucap Sakyo. Sebelumnya, sehari semalam tidak ada kabar, Sarbarakuda Pangandaran mendapat laporan perahu nelayan yang hilang kontak. Setelah menerima laporan, tim Sarbarakuda pun Kamis, 12 September 2024, malam ini langsung melakukan pencarian. Perahu yang hilang kontak tersebut atas nama Rasman asal Pondok Lombok Desa Sidomulyo, Kecamatan Pangandaran. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.